Pemirsa Minggu Sore, Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo menghadiri pelantikan penjabat Bupati Muaro Jambi, Sarolangun, dan Penjabat Bupati Tebo. Dalam hal ini, Kapolda berharap pemimpin yang baru tersebut dapat menjaga stabilitas Kamtip Mas. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo menghadiri acara pelantikan penjabat Bupati Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun, masa jabatan 2022-2024 di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Minggu 22 Mei 2022. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo melalui Kabin Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto menyampaikan ucapan selamat kepada penjabat Bupati yang telah dilantik. Kapolda Jambi berharap dengan adanya pemimpin baru yaitu Bahyuni Deliansyah sebagai penjabat Bupati Muaro Jambi, Aspan sebagai penjabat Bupati Tebo, dan Hen Rizal sebagai penjabat Bupati Sarolangun dapat membawa pemerintahan di kabupaten lebih baik dan lebih maju lagi dengan program-program terbarunya. Selain diharapkan dengan adanya pemimpin baru ini dapat membantu menjaga stabilitas Kamtip Mas di Provinsi Jambi dan bersinergi dengan Forkopimda daerah. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton